Pemeriksa Tim Susresmo Polsek Rapocini Bakasar bergerak cepat pasca insiden penyerangan bombolotov yang mengakibatkan satu mobil warga terbakar. Polisi yang mengantung identitas komplotan pelaku langsung melakukan pengejaran. Tim Susresmo Polsek Rapocini begitu mendapat informasi identitas pelaku langsung mendatangi rumah pelaku bernama Reski di jalan karunrung kota Makasar. Reski diketahui sebagai dalam penyerangan dengan bombolotov yang mengakibatkan satu mobil warga terbakar. Namun pelaku tidak ditemukan rumahnya karena sudah lama tidak pulang ke rumah. Tidak menyerah polisi pun langsung menuju lokasi lain yang menjadi lokasi para pelaku berkumpul. Polisi mendapati beberapa pemuda yang tengah berada di dalam rumah. Sayangnya para target buruan polisi tidak berada di tempat tersebut. Polisi hanya menemukan sepeda motor milik pelaku di halaman rumah. Gagal meringkus pelaku, polisi meninggalkan TKP dengan mengamankan motor pelaku sebagai barang bukti. Hingga saat ini enam pelaku penyerangan bom Molotov yang identitasnya telah diketahui masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.